Terima kasih. 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 Kemudian Keteria penetapan KKN Yang pertama adalah kompleksitas Kompleksitas disebut Ini adalah kesulitan Dan kerumitan Barangkali Sehingga kita tafsirkan Kita prediksikan Kita prediksikan Bisa angka 1 Karena adalah kompleksitasnya Kerumitannya Berikutnya juga daya hukum Daya hukum ini termasuk Sarana dan prasarana Termasuk juga sumber belajar Buku bacaan Termasuk juga guru yang profesional Nah bisa saja ini pada angka 2 Sampai dengan angka 3 Nah kalau 1 berarti Rumit ya Kemudian inteks siswa Kecerdasan rata-rata siswa Intake Inteks siswa Artinya kecerdasan rata-rata Siswa kita Atau murid kita Nah kita lihat Penetapan KKN Menggunakan format A Lihat Ayo Nah Lihat Boyang Format A ini Kriteria Keputasan minimal Ada KB dan indikator Kompetensi dasar dan indikator Kemudian kriteria Penetapan ketutasan Kompleksitas Barangkali Berkenaan dengan indikator pertama Mendeskripsikan Kedudukan manusia Sebagai makhluk individu Dan makhluk sosial Ini rumit sekali Rumit sekali Boleh kita sebutkan disini Satu Ya Boleh sebut satu Ada angka disitu Ada Ya kan Kemudian daya hukum Boleh kita sebutkan Delapan Angka delapan Kali seratus Dibagi sembilan Dapatlah satu indikator Tadi Jelas Dapatlah satu indikator Indikator Itu satu Jadi Katakanlah 88,89 Nah Karena waktu Kita istirahat dulu Segenap Nanti baru kita Lakinkan Boleh kan Dengan Dengan Kenyataan yang Dihadapi setiap hari Setiap saat Ya Artinya Di usia 5 sampai Dengan 7 tahun Katakanlah 1, 2, dan 3 Itu anak-anak Belum bisa Belajar Secara terpisah Ingat Belum bisa belajar Secara Terpisah-pisah Dia harus Belajar Tentang Pengetahuan Secara Menyatu Dengan Satu Persatuan Yang disebut Dengan Holistik Secara Menyeluruh